Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada saya Putri Anissa Azhara di sesi baca buku Nuralwala Pertemuan kali ini kita akan melanjut pada sesi baca buku sebuah novel novel Filsafat Anak Rusa Mencari Tuhan yang dimana buku tersebut diterjemahkan dari kitab Hai Bin Yakzon karya Ibn Tufail selanjutnya kita akan melanjutkan bab kedua dari novel tersebut yang bertemakan Anak Rusa saya bacakan namaku Hai aku yang memberi namaku sendiri begitu memahami bahwa aku adalah seorang yang hidup aku tidak punya cermin namun aku bisa melihat pantulanku saat hendak minum air aku segera menyadari bahwa yang terpantul di air adalah bayangan diriku satu-satunya yang bisa kupikirkan tentang diriku sendiri adalah bahwa aku masih hidup itulah sebabnya aku menamai diriku dengan Hai karena hanya ada hewan dan tidak ada manusia sama sekali yang tinggal di pulau ini aku tidak pernah belajar bicara setidak-tidaknya bukan bahasa manusia yang menggunakan kata-kata aku memang mempelajari bahasa hewan beserta suara-suaranya setelah itu begitu bertemu denganmu asal aku belajar bahasa Arab kamu yang mengatakan kepada aku bahwa Hai artinya hidup dalam bahasa Arab itulah sebabnya aku menamai diriku Hai aku memang tumbuh tanpa bahasa manusia di sebuah pulau indah yang ditumbuhi kelapa yang lezat manggah beserta pohonnya dan berbagai jenis beri serta kacang-kacangan cuacanya selalu bersahabat sehingga aku tidak pernah kedinginan sesekali hujan turun kalau hujan turun aku segera berlindung di dalam gua atau bermain hujan-hujanan aku selalu dikelilingi pepohonan semak belukar tumbuh-tumbuhan lain di mana-mana serta berbagai hewan yang berjalan terbang merangkat hewan terbesar yang pernah kulihat adalah rusa besar sedangkan yang terkecil adalah kumbang mungil tapi tak sekalipun aku pernah bertemu dengan seseorang seperti diriku Allah memperlihatkan kepada aku bahwa setiap makhluk hidup dimanapun dilahirkan dari makhluk hidup yang sama persis dengan dia hanya saja si ibu lebih besar ukurannya dalam pengertian umum aku memahami bahwa ibu adalah seseorang yang merawat anaknya dalam kurun waktu tertentu kemudian anak-anak itu tumbuh besar hingga tampak persis seperti ibu mereka tapi ibu rusaku dan aku sangatlah berbeda itulah yang membuatku rasa entah kenapa sepertinya ketika aku masih sangat kecil dan belum menyadari sebagai yatim piatu aku minum susu ibu rusaku aku tidak ingat kejadian itu tapi aku tahu pasti dialah ibuku karena dia sudah bersikap seperti itu sejak lama sekali mungkin sebelum menemukanku di pantai dia sendiri memiliki anak yang kemudian hilang itulah kenapa dia menanggapi tangisanku lalu mengangkatku sebagai anaknya dan memberiku makan inilah yang kemudian membuatku tak habis pikir anak rusa itu mungkin berada di dekat ibunya yang tengah tertidur tapi mungkin terjatuh dari tebing cerjal aku tidak ingin membayangkannya tapi memang dalam hidup terkadang musibah datang seandainya ibu rusa itu tidak mengizinkanku meminum air susunya pasti aku sudah mati kelaparan pilihannya anak rusa itu atau aku begitulah cara kerja alam untungnya rusa itu mendatangiku kemudian menyusuiku aku membutuhkannya dan perasaanku padanya pun kian mendekat dan mendalam semuanya terasa normal dan masuk akal karena yang ku tahu dialah ibuku tidak ada kata-kata yang bisa kuungkapkan kepadanya karena aku tidak tahu menahu tentang kata-kata tetapi kemudian aku menyadari apa yang kurasakan terhadapnya adalah cinta baik teman-teman sekian mengenai bab kedua dari kisah novel Anak Rusa Mencari Tuhan sampai jumpa di kisah selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati